Baik silahkan pengamatnya Regu A dan Regu B untuk duduk di depan Dan sebelum kita mulai silahkan Regu A untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Baik silahkan Panitera tolong untuk mengganti kertas-kertas yang ada di meja peserta Kertas disediakan oleh Panitera Kertas disediakan Panitia ya tenang saja Cukup bawa badan baik Ya sebelum silahkan pengamat dari Regu B mana? Belum ada? Tidak ada ya? Baik kita lanjutkan silahkan Regu A untuk memperkenalkan diri Jumir dan pendampingnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Devi Awliya Utami sebagai juru bicara Di sebelah kanan saya ada Mila Angelina dan di sebelah kiri saya ada Amanda Tepuk tangan Regu A Regu B silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebagai juru bicara bernama Maratul Khoiroh Dan di sebelah kanan saya Herlin Meliani Dan di sebelah kiri saya Wia Usha Pujati Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Regu B Tepuk tangan itu semuanya Baik Kita langsung ngambil paket soal A yang telah memilih amplop tadi Konsentrasi Kita akan segera membacakan soal kesempatan untuk masing-masing regu Kita mulai dari regu A terlebih dahulu Konsentrasi Soal pertama Salah satu ciri moderasi dalam beragama adalah mengedepankan prinsip kemudahan dalam beragama Semua sepakat Bahwa Islam adalah merupakan agama yang mudah serta mencintai dan menganjurkan kemudahan Banyak ayat Al-Quran yang terkait hal tersebut Salah satunya terdapat pada Surah Al-Baqarah Ayat 185 Bacakan ayatnya A'udzubillahiminasyayupanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yuridu Allahu bikumul nyusra Wala yuridu bikumul usr Baik tidak lengkap Awal ayat adalah Yang diminta adalah ayat lengkap Tetapi karena sudah ada jawaban yang berindikasi di tengah ayat Yuridu Allahu bikumul usr Cukup sampai setengah dari ayat Maka dinilai 50 untuk reguah Iya 50 karena tidak dari awal Baik Soal kedua untuk reguah Sempurnakan ayat berikut ini Surah Al-Isra Ayat 18 Mankana yuridul ajilah Soal ketiga untuk reguah Terjemahkan ayat berikut ini Kedalam bahasa Indonesia Yang baik dan benar Pada Quran Surah Al-A'raf Ayat 52 Walaqad jiknahum bikitabin fassalnaahu ala ilmin hudan warahmatan liqawmi yu'minun Walaqad jiknahum bikitabin fassalnaahu ala ilmin hudan warahmatan liqawmi yu'minun Bismillahirrahmanirrahim Walaqad jiknahum Dan telah datang kepada mereka Bikitabin hudan Kitab yang memberikan petunjuk warahmatan dan rahmat Fassalnaahu ala ilmin hudan Yang menjelaskan kepada mereka Ilmu-ilmu yang menyangkut tentang petunjuk warahmatan dan juga rahmat Liqawmi yu'minun Bagi kaum-kaum yang beriman Ya baik Urutannya nanti diperhatikan lagi ya Ketika menggabungkan ayat Tetapi Secara umum tepat Kecuali dalam menerjemahkan jiknahum Maka diberikan nilai 90 Ya 90 untuk reguah Baik Dengarkan soal keempat Dalam hukum mim sukun Apa yang disebut bacaan Idrom mimi Atau idrom mimi selain Dan bagaimana cara membacanya Berikan contohnya Idrom mimi adalah apa Ada mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat Sehingga ditekan dengan guna selama dua harokat Contohnya adalah Alayhim muqsada Baik seratus ya Untuk reguah Lima Anda diminta menyebutkan Lapan kelompok orang yang berhak menerima zakat Berdasarkan surah at-taubah Ayat 60 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Fakir Miskin Amil dari zakat Kemudian Rikob Garim Orang yang terlilit hutang Mu'allaf Ibnu Sabil Dan Fisabilillah Iya Seratus Untuk reguah Soal bahasa Arab dan Inggris Silahkan Ustaz Soal nomor enam Soal berbahasa Arab Perhatikan dengan baik Kita teruskan soal nomor tujuh Soal berbahasa Inggris Please read the ayat of the holy quran Which is the meaning Indeed Their lord with them On that day Is fully aware of them Iya Soal ke delapan Coba bacakan quran surah Al-Lail Dengan lagu Ras Soal ke sembilan Untuk reguah Perhatikan Berkenaan dengan siapa Ayat berikut ini Dan apa kisah Yang terkandung di dalamnya Fafahhamnaha Sulaiman Wa kullan Atayna Hukmaw Wa ilma Wa sahkharna Ma'adawud Al-jibar Yusabihna Wa taira Wa kunna Fa'ili Bismillahirrahmanirrahim Berkenaan tentang Nabi Sulaiman Wa alaihi salam Yang diberikan Pemahaman oleh Allah SWT Mengenai ilmu Dan juga gunung-gunung Serta burung-burung Ikut bertasbih Atau bertasbih Kepadan Allah SWT Bersama Nabi Sulaiman Tepat Seratus Untuk Regu A Iya Seratus Kembali Regu A Soal terakhir Untuk Regu A Dengarkan baik-baik Atas permintaan Khalifah Siapakah Imam Malik Menyusun Kitab Muwata Harun Ar-Washid Iya Tidak tepat Al-Mujabbar Al-Mansur Ya demikian Sudah selesai Babak pertama Untuk Regu A Silahkan Skor berapa Pak Nitra Baik Sesi kelima Regu A Dengan Skor Nilai 440 Sedangkan Regu B Dengan skor 0 Iya Sementara A memimpin 400 Masih ada kesempatan Ya Regu B Semangat Tepuk tangan Semuanya Kita masuk Soal Untuk Regu B Sesuai dengan Pilihan yang telah Dipilih oleh Juru Bicara Baik Konsentrasi Regu B Soal pertama Menurut ahli Astronomi Matahari Bergerak Dengan kecepatan 720.000 Kilometer Perjam Ke arah Bintang Vega Dalam sebuah Garis edar Yang dinamakan Solar Afeks Ini berarti Matahari Bergerak Sejauh 17.280.000 Kilometer Dalam sehari Selain Matahari Semua Planet Dan satelis Dalam sistem Gravitasi Matahari Juga Berjalan Dalam jarak Ini Semua Bintang Yang ada Di alam Semesta Pun sama Fenomena Tata Surya Dan Garis Edar Ini Sudah Tertulis Dalam Al-Quran Bacakan Ayat Terkait Hal Tersebut Pada Surah Al-Ambiyah Ayat 33 3 3 3 3 4 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 bila faddu min hawlik fa'fu'anhum wa staghfir lahum wa syawirhum fil amr fa'idha azamta fatawakal ala Allah innallah yuhibbul mutawakilin soal kedua bergubi konsentrasi sepurnakan ayat berikut ini Quran surah al-Isra ayat 97 wa mayyahdillahu fahu'al muhtadi baik lanjut ke soal ketiga untuk regu B terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar Quran surah al-A'raf ayat kelima fa'ma kana da'wahum idja'ahum ba' suna illa an'kalu illa an'kalu inna kunna zalimin fa'ma kana da'wahum idja'ahum ba' suna illa an'kalu inna kunna zalimin maka barang siapa yang mengajak untuk doa-doa maka dia dari orang baik soal keempat dengarkan baik-baik dari manakah makharijul huruf dot dari ujung lidah ke langit-langit atas ya salah ya tepi lidah bekerjasama dengan gerahmatas nol nilainya lanjut lima soal B sebutkan alasan atau dasar bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam sholat bagi laki-laki iya soal bahasa Arab dan bahasa Inggris silahkan Ustaz Nopal soal nomor enam soal berbahasa Arab perhatikan dengan baik-baik maa hiyal kalimah allati wako'at fi muntasifil quranil karim bismillahirrahmanirrahim soal nomor tujuh soal berbahasa Inggris please read the ayat of the holy quran which is the meaning and the nice the best reward soal ke delapan dengan terbaik-baik coba bacakan quran surah Al-Buruj dengan lagu sobah iya iya soal ke sembilan untuk regu B jelaskan berkenaan dengan siapa dan mengenai apa ayat berikut ini tentang peraun tidak tepat tentang Samiri ya baik regu B soal terakhir ya dengarkan baik-baik mana di antara kitab-kitab berikut ini yang bukan termasuk kutubus sitah sahih Bukhari sahih Muslim sahih Ibn Hikban Sunan Tirmiri Sunan Nasei Sunan Ibn Majah Sunan Ibn Hibban iya seratus untuk regu B baik soal kesempatan sudah semua dijawab silahkan penitra berapa skor sementara baik soal paket selesai sementara regu A mendapatkan nilai dengan skor 415 sedangkan regu B mendapatkan skor dengan nilai seratus selanjutnya regu A memimpin dengan posisi 415 silahkan kita masuk ke soal rebutan ya dengarkan baik-baik baik soal pertama untuk regu A dan B penonton beri tepuk tangan yang beri soal yang pertama bacakan ayat sajadah yang terdapat pada Quran surah maruliam ayat 58 soal soal ke-8 salah satu wali Songo memiliki nama kecil Raden Paku lebih dikenal dengan nama apakah wali Songo ini sunan giri 100 untuk regu A soal ke-3 siapakah penulis kitab tafsir siapakah penulis kitab tafsir iya regu A iya 100 untuk regu A soal ke-5 berapakah jumlah rokaat solat 5 waktu sehari semalam iya regu B 17 baik kita selesaikan dulu soalnya berapakah jumlah rokaat solat 5 waktu sehari semalam apabila dikosor dalam perjalanan iya regu A tidak bisa menjawab lagi karena sudah dijawab tadi kita hanya konfirmasi jawaban regu B tadi 17 rokaat kalau dikosor jawaban yang tepat adalah 11 rokaat min 100 untuk regu B soal soal nomor 6 soal berbahasa Arab perhatikan dengan baik-baik mada sumi al-hadith al-lazhi tataba'a rijalu sanadihi min awalihi ila akhirihi ala sifatin au hali wahidatin lil ruwad tarotan wal lil riwayati tarotan ukhra sawa'un kanat kauliyatan am kanat fi'liyatan am muraqabatan minhuma jami'an oke soal ketujuh optional prayers over after the isya prayers and before fajar prayers during the month of Ramadan yes solat tarawih prayer of tarawih iya seratus untuk regu A soal ke delapan coba tebak lagu dan variasi apa yang dibawa oleh Qori berikut iya soal ke sembilan coba tebak lagu apa yang dibawa oleh Qori berikut soal ke sepuluh siapakah pemilik mu'jizat yang dikisahkan dalam ayat berikut wa'umum yadaka ilajarah nabi Musa'u alaihi salam ayo wah seratus untuk regu A soal ke sebelas jika hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta maka apa nama hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang atau belum cukup untuk dimasukkan sebagai kategori mutawatir hadis ahad soal ke dua belas silahkan gunakan Fathur Rahman ya terdapat pada surah apa dan ayat berapa firman Allah berikut ini kala izhab faman tabi'aka minhum fa inna jahennama jazaukum jazaaan mawfura baik soal ketiga belas masih dengan menggunakan Fathur Rahman pada surah apa dan ayat berapa firman Allah berikut yatakhafatuna baynahum illa bittum illa ashrah baik soal waris silahkan gunakan alat tulisnya seorang saudagar meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dua orang istri tiga orang anak perempuan dan empat orang anak laki-laki harta warisan yang didapat berapa harta warisan yang didapatkan oleh seorang istri jika harta yang ditinggalkan berjumlah 160 juta rupiah dan perhitungan menggunakan perhitungan kompilasi hukum Islam dengan memperhatikan prinsip harta bersama reguah bismillahirrahmanirrahim satu orang istri mendapatkan 10 juta rupiah ya istri mendapatkan gonogini sebanyak 80 juta rupiah sisanya adalah seperlapan bagian yaitu 10 juta rupiah jika di total mendapat 90 juta rupiah lalu dibagi karena istrinya ada dua satu orang istri mendapat 45 juta rupiah perhitungan anda sudah benar tapi anda lupa membagi gonogini terlebih dahulu maka min 100 soal ke 15 soal terakhir seorang panitra majlis fahmil quran bernama ibu yuliana mendapatkan harta temuan atau harta rikas sebanyak 1 miliar kemudian beliau ingin membagikan harta tersebut kepada 100 orang mustahik yang hadir di ruangan ini pertanyaannya berapa rupiah yang diperoleh masing-masing mustahik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhir dari sesi kelima panitra harap membacakan perolehan skor akhir baik hadirin yang berbahagia pemirsa intifakia tv youtube channel sesi kelima regu A mendapatkan skor nilai 715 sedangkan regu B mendapatkan skor nilai 0 beri aplus yang meriah oke kepada peserta kami silakan kembali ke tempat